Voice of Indonesia When the Kalimantan civilization began creating a work of art, it's an honor the ancestors inherited it to us. From then on, various works of art inspired by the beauty of nature have been growing and followed by the inception of various activities carried out by the community. Not only focusing on the needs of sustainable living, creativity continues to grow and survive, inherited to the next generation. Welcome to the power of culture, Bisenmulan Cultural Festival. Yeah, kalau kita saksikan tadi video promosinya bisa dibilang ini acaranya udah gak level regional, gak level nasional lagi, tapi bisa dibilang udah level internasional. Dan kita yang ingin tahu keseruannya seperti apa, kita akan tanya-tanya dengan Kepala Bidang Kesenian Tradisi dan Warisan Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Susi Asti, dan juga Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran, dan Bapak Agung Catur Prabowo. Selamat pagi, Ibu Susi dan juga Pak Agung. Selamat pagi, Ibu Susi. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Wah, ini dua-duanya senyumnya cemerlang ya. Ini dengan kapitnya nih, aman. Aman ya semuanya ya. Dan memang nih kalau wajara keliling Indonesia tuh, kalau Narsumnya udah senyum nih, saya yakin eventnya bagus banget. Kalau gitu nih, sebelum kita bicara untuk tahun ini, Ibu Susi dan juga Pak Agung, seperti apa sih kemeriahan dari Festival Isen Mulang edisi sebelumnya di tahun lalu? Iya. Silahkan, Ibu Susi dulu. Silahkan, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kita mungkin menyapa dulu ya. Menyapa dulu, baik selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Kita ingin menyapa dalam bahasa daya. Kita selamat, lih nge-nge-nge-nge-tai. Salam sejuk karendeng malam pang. Adil kata lima bacuramin kasarga. Kasenya kejubatah. Harus, harus, harus. Iya. Ini sering sekali kami bisa diundang ya, dari RRI untuk menginformasikan dan juga mempromosikan Festival Budaya Isen Mulang tahun 2024. Baik, terkait dengan pertanyaan masif ya. Bagaimana sih keseruan dari Festival Budaya Isen Mulang yang di tahun 2023. Festival Budaya Isen Mulang ini awalnya, itu diadakan pada tahun 1993. Sampai dengan sekarang. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah berapa puluh tahun Festival Budaya Isen Mulang ini. Dan tentu saja setiap tahunnya ada progres yang sangat bagus, signifikan, membanggakan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Buat contoh saja, pada tahun 2023, kemuliaan Festival Budaya Isen Mulang itu didukung juga dengan kegiatan Festival Pulmer Nusantara. Nah, di mana kita di sini, kita menampilkan UNKM untuk makanan-makanan nasional yang ada di seluruh Nusantara. Dan kemudian pada tahun 2023 juga, Festival Budaya Isen Mulang, kita meriahkan dengan pencatatan rekor muri. Jadi kita punya sekitar 800 rubi penari, tari tradisional putra-putri ya, namanya adalah Wadian Dadas. Nah, ini adalah pencatatan. Tetapi masih sebenarnya di tahun sebelumnya, di tahun 2022, juga kita mencatatkan rekor muri di pelinar. Yaitu pencatatan, apa namanya, pasat kebaya untuk melenta. Kalau kita berbicara dengan melenta, melenta itu adalah salah satu budapan tradisional, budapan khas tradisional, yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, itu adalah benar-benar kemeriahan dari Festival Budaya Isen Mulang tahun 2003, dan saja di tahun ini, mengulang tahun 2024 akan jauh lebih meriah lagi. Oke nih, kalau di 2022 itu ada rekor kuliner, 2023 ada rekor tari. Di 2024 dari sektor mana nih rekor yang akan dipecahkan? Ada atau enggak nih, Bu? Perusahaan ini kita tidak mengadakan rekor muri. Ada tari kolosal. Tari kolosal. Ya, tari kolosal ini akan melibatkan para pelaku seni, penari, kemudian pelajar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentu saja untuk kegiatan yang ada di Festival Budaya Isen Mulang tahun 2024 sendiri, banyak sekali kegiatan-kegiatan nih, masih yang ada di Festival Budaya Isen Mulang yang sangat-sangat menarik, dan kita harapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Nah, kalau berbicara tentang kunjungan wisatawan nih, kita punya kabit pemasaran, Pak Agung ya. Mungkin sedikit menambahkan ya untuk peninggungan wisatawan ya, memang target kita yang tahun 2023 itu tercapai sangat melebihi ya dari target yang sekitar 500 ribuan kurang itu, kita bisa mendatangkan wisatawan-santawan itu pergerakannya sampai 1.700.000 lebih lah ya. Nah, sekarang tapi kita ditarget 2 juta. Tapi, kita punya senjata ya, kita punya senjata. Bahwa untuk tahun ini, mudah-mudahan promosinya lebih kencang. Ya, kita memasang seperti baliho di Pandara, Jakarta, di Soekarnowata. Kemudian, di Tokatak Dekat-Dekat Penjarmasin, itu kan kita masuk ke Kalimantan ya, dekat Rentalang Kalayang. Jadi, itu 2 itu mudah-mudahan kunci untuk informasi keluar. Kemudian, menggantikan influencer yang penting. Nah, oke. Kita lihat yang terhati-hati, Pak Agung Udah. Menggantikan influencer yang penting. Wah, ada lagi, uangnya apa. Promosinya lagi. Mudah-mudahan itu bisa tercapai lah target-arget itu ya. Itu mungkin tambahan dari saya dulu. Iya, mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya, Mas Tid, ya. Kalau berbicara tentang kristipan budaya Isenulang ini, kami kita semangat sekali ya, Pak Agung ya. Jadi, sebenarnya tujuannya pada awalnya, itu adalah dalam mereka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi, tentu saja, selain tujuan itu, adalah kita tujuannya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, selain itu juga kita memberikan kesempatan kepada para Isenulang agar mereka bisa bervariasi dan juga agar mereka juga bisa lebih kreatif lah di dalam bidang semin. Nah, di dalam kristipan budaya Isenulang itu sendiri, Mas Tid, ada berbanyak sekali dia nilai budaya yang kita angkat. Ya, jadi, di dalam kegiatan ini ada Pak Wai Budaya, di mana Pak Wai Budaya ini melibatkan banyak sekali peserta untuk kabupaten kota, kita mengundang kabupaten kota, mengundang OPD, mengundang umum, dan juga nasional. Kita undang, ya, ini salah satunya. Kemudian, kalau kita berbicara dengan apa sih ajang-ajang kegiatan yang ada di petipa budaya Isenulang banyak sekali. Ketunjukan-ketunjukan seni, lomba-lomba, misalnya dari lomba kulinar, ada mangenta, ada malamang, ada panggilan cukup simpan, dan kemudian ada olah-olah agar tradisional. Misalnya, jukung, besekambe, kemudian, ya, perbandaan tradisional, ada balogo, ada pegasi, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu adalah lomba yang menarik. Lomba yang mempunyai keunikan tersendiri, terutama di sepak saut, ya Pak Albu, ya. Ya, di sepak saut. Ya, di sepak saut itu adalah olahraga tradisional. Sepak bola api, ya, mungkin ya. Iya, sepak bola api, ya. Jadi, seperti sepak bola, tetapi kita menggunakan kelapa yang dikasih. Kelapa yang dikasih minyak, ya. Dan ini sangat menarik sekali. Jadinya, kalau berbicara tentang isan mulang ini, kayaknya yang dianggung-anggungin, nggak jatuh, ya. Ya, itu, kita kasih dua jam, Bu. Dan lebih membahasakan lagi untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, dan untuk membahasakan lagi untuk Provinsi Kalimantan Tengah, karena ini adalah festival budaya, festival budaya terbesar yang di Provinsi Kalimantan Tengah, tiga tahun berturut-turut sudah masuk ke dalam salah satu dari karisma event Jatantara. Ya, itu sangat mengembangkan sekali. Ada tambahan, Pak? Ya, mungkin itu dulu, Mas Ked, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ini kan acaranya tanggal 18 sampai 23 Mei, ya. Ini tinggal, ya, bisa dibilang satu, dua minggu lagi, ya. Nah, ini kapan waktu terbaik, misalkan pendengar siaran perbatasan mau ke Palangkah Raya, kapan waktu terbaik sudah mulai pesan tiket hotelnya biar bisa menikmati seluruh rangkaian dari festival budaya Isen Mulang? Ya, inilahnya Palangkah Raya, ya, sebagai bukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah banyak hotel bintang, ya, yang mulai bermunculan, bisa di, apa, bisa dicari di Google Map, itu juga sudah muncul semua itu, baik itu yang mulai Isma, keminapan, kemudian yang losmen-losmen, sampai kalau cari bintang empat, bintang lima juga ada. Jadi, silahkan aja, dari kira-kira, ya, kalau menurut saya yang efektif, apa, tepatnya itu semingguan lah selanjutnya, karena ini berebutnya, karena peserta-peserta dari Kabupaten Kota juga pasti akan banyak mencari, ya, mencari penginapan, ya. Iya, jadi rebutan juga dengan pesertanya, ya. Kabupaten Kota itu kan mereka ini, ya, kontingnya, ya, seperti kontingnya, ya, kalau yang dari Kabupaten Kota ini. Mengikuti seluruh capang lomba, kemudian banyak, itu, ya, apa, kontingnya banyak, hingga memang menurutkan banyak penginapan. penginapan. Jadi, bisa dibilang, abis mendengarkan segmen, atau sekarang juga, nih, langsung google hotel availability-nya, ya, untuk di Palangkaraya, ya. Sebagai yang pernah ke Palangkaraya, saya langsung mikir, aduh, hotel yang mana, ya, yang kemarin apa, ya, yang baru lagi, nih, saya cobain. Betul sekali. Biasanya, lomba-lomba yang pasti sangat menarik, karena mengangkat melalui budaya, juga kealipan lokal. Jangan lupa, Pak Google juga punya website, ya, dan untuk informasi melalui media sosial, melalui media elektronik, kita punya Sarmin Sentra Kalimantan, itu masalah elektronik, itu selalu update pemberitaan-perberitaan, apalagi terkait resiko IPT Semulan. Itu bisa di, apa, install melalui playstore, ya, Sarmin Sentra Kalimantan. Nah, itu nih, dinas kebutuhan pariwisata. Itu menjadi tagline kita juga, ya. Iya, betul sekali. Sarmin Sentra Kalimantan, dan ada juga website kita, ya, visit.co.id, itu informasinya juga, di samping data-data informasi, juga informasi terbaru, lah, ya, berita-berita terbaru. Iya, jangan lupa juga, kita punya Instagram, dan kita punya Facebook, dan terbaru, dan di TikTok, ya. Pasti bisa follow, deh. Biar bisa update. Udah follow, dong. Udah follow, dong. Sama di, kebudayaan dan pariwisatanya. Iya, ini udah-udah saya klik follow, kok, dari tadi, dari sebelum wawancara. Ini memang, kalau kita ikutin, disebut Parkal Teng, dan juga akun sentral, maksud kami, charming, underscore, Sentra Kalimantan, itu, lengkap banget, ya, informasi apapun terkait, festival budaya, Isen Mulang. Betul sekali. Dan kalau bisa, masih juga datang, ya, berkunjung. Nah, gitu, harus liputan ke sana, ya. Langsung liputan ke sana, ya. Ini, ini saya paling serang, kalau wawancaranya seperti ini, nggak berasa dengan, pihak dinas, tapi berasa dengan, influencer-nya langsung, dari acara ini, ya. Keren banget, ya. Pokoknya ini acaranya, udah kerasa, vibes-nya keren banget, sebenarnya, kayak Ibu dan Bapak bilang tadi, ini bisa dua jam sendiri, ngebahasnya, tapi, kita harus bagi-bagi, nih. Bagi-bagi waktu, ya. Kalau gitu, nih, sebagai penutup dari, bincang singkat kita, dari, Bu Susi dan Pak Agung, berikan satu kalimat pamungkas, agar pedegar siaran perbatasan, datang, ikut, menikmati, festival, Isen Mulang 2024. Silahkan, Bu Susi. Ini ke arah, menunggang, ya. Menunggang, dalam kejadian, kita ingin, para pendengar, yang sudah mendengarkan, apa namanya, menilai, festival budaya Isen Mulang, untuk datang, berkunjung, ke provinsi, Kalimantan Tengah. Karena, kami, selain kebudayaannya, budaya yang sangat indah, budaya yang beraneka, dan kita mempunyai destinasi, destinasi wisata, yang, saya yakin, apabila, kita berkunjung, itu pasti, para pengunjung akan, senang dan terbuka, berpindahan alam, dari provinsi Kalimantan Tengah. Itu saja. Ayo, datang, kebudayaan Tengah, ya. Kita tunggu ini. Saya kembali ke, abang, tekan kita, sebuah kita, Charming Sentra Kalimantan, artinya, Kalimantan Tengah yang, menyawang, yang mempesona, rugi kalau kita melihat, ya, ke, mempesonaannya itu. Yakinlah, ya, ada alamnya, ada, apa, budayanya, termasuk orang-orangnya. Orang-orangnya, contohnya ya, Bu Susi dan juga Pak Agung, dan memang katanya, kalau ke Kalimantan, khususnya ke Palangkaraya, katanya nih, kalau udah minum air di sana, pasti rasanya kangen dengan sana ya. Air ke ayam terutama. Air, ya, itu betul, udah-udah. Sudah pernah cobain di Voice of Indonesia, sudah pernah ke Palangkaraya, dan memang kangen nih, dan untuk, iya. Dan, kalau gitu, untuk pendengar, yang penasaran dengan festival, Isain Bulang, tadi bisa dicek lagi, medsusnya, disebut Pak Kalteng, dan juga, dijamin kalau setelah datang ke sana, pasti akan kangen lagi, nggak cuma dengan festivalnya, tapi juga dengan Palangkaraya, ataupun Kalimantan Tengah itu sendiri. Baik, terima kasih, Bu Susi, Pak Agung, sudah membagikan, hal-hal seru, tentang festival Isain Bulang, tentunya, semoga acaranya, berlangsung dengan sukses, dan, target 2 jutanya, bisa jadi 4 juta yang datang ya. Amin ya, oke, baik, terima kasih, Bu Susi, Pak Agung, sampai berjumpa, di, kesempatan lain waktu. Baik, itu tadi, bicara-cara kita, keliling Indonesia, tentang festival Isain Bulang, dengan Kepala Dinas, bidang kesanian tradisi, dan warisan budaya, Ibu Susi Asti, dan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran, Bapak Agung, Cator Prabowo, dari Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi, Kalimantan Tengah. Sekarang juga, langsung booking, hotel-hotel Wisma, yang ada di Kalimantan Tengah, biar bisa menikmati, festival Isain Bulang. Voice of Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.